Shalom Shalom Ibadah kita adalah ibadah okumenis Tuhan tidak peduli Saudara datang dari gereja mana Entah saudara seorang adventis Entah seorang katolik Protestan Karismatik Mesianik Apapun Gerejamu Tuhan tidak melihat gereja Tapi Tuhan melihat hatimu Ya Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan agama Tadkala dia hidup sebagai manusia Seperti saudara dan saya Dia tidak pernah berbicara tentang agama Karena agama tidaklah menyelamatkanmu Dan menyelamatkanku Tetapi imanmu dalam kehidupanmu Hari lepas hari Bagaimana hubunganmu kepada Tuhan penciptamu El Sebaot Itu adalah Yang paling utama Sedangkan agama Hanyalah untuk membantu saudara Bagaimana beribadah Dengan baik kepada dia Saya boleh menyelamatkan saudara Dengan cepat Siapa namanya Hattie Sibarani Hattie Sibarani Siapa Dengan cepat Ya Binhot Sibarani Binhot Sibarani Terus Leonardo Marga Sibarani Sibarani juga Tolong Doni Sinaga Seperti orang Yahudi Siapa lagi Junaidi Batubara Junaidi Batubara Tulang saya Febri Sinaga Terus Saud Nababan Panginutan Pasaribu Panginutan Pasaribu Tulang saya Horas Krismon Nababan Charlie Utahuluk Ya salam sekali lagi Saya sudah berkali-kali Masuk kemari Perkenalkan nama saya Pendeta Misionaris Epedis Daniel Pardiri Kalau saudara membaca Di selempang saya ini Saya adalah Mitra Pulda Bukan hanya Mitra Pulda Tapi mitra semua Pulda seluruh Indonesia Secara khusus Mitra Puldasuh Saya masuk ke semua Polres Ya semua Polres yang ada Di Sumatera Utara ini Saya jelajahi Seperti saya Mendatangi Saudara-saudara Ada sukacidakan Tuhan Amin Amin Ada kegembiraan Dengan saya datang Kemari Amin Apakah saya Mengganggu Saudara-saudara Amin Amin Bayangkan saya Dari Medan Mengunjungi Saudara Terima kasih Hari minggu kemarin Saya bikin ibadah Di Pulda Sumatera Utara Besok saya Ke Polres Toba Habis dari sini Dan biasanya Setelah habis dari sini Atau Dari Toba Atau dari Toba Kemari Atau yang lebih dekat Ke Apa namanya Sana Humbahas Betul Dan kalau bisa Saya menyeberang Sampai Kenias Yaitu melalui Sibulkah Jadi saya Selalu bikin Perjalanan Yang estapet Saya tidak Mau buang-buang Waktu Kalau saya Ada kesempatan Saya masih Ke Polres Yang lari Tetapi Kalau tingkat Polsek Ya saya Tidak Tidak Bikin agenda Kesitu Jadi sekali lagi Saya mau Pengen Tahu Saudara yang Dari Katolik Tolong Ada yang Dari Katolik Tidak ada Aventis Yang Advent Semua Protestan Disini Yang karismatik Tolong Angkat tangan Yang karismatik Saya mau Kenalan dulu Oh ada Satu orang Selainnya ini HKBP ya HKI Siapa yang HKI sini Ada berapa orang HKI mana Sini Siborong Saya sering Masuk ke HKI Sering saya Masuk ke HKI Atau melayang Di HKI Karena saya Jemaat HKI HKI Medan Kota Sekalipun Saya bukan Penabalan Dari HKI Ada lagi Dari HKI Sini HKI Mana HKI Saya pernah Kesana Saya Ingat Oh Salam saya dulu Tahun berapa Saya kesana Lupa Di atas 5 tahun Oh Tau Yang ada Sekolahnya Betul Saya sudah Mandi di Pancuran Nebitu Luar biasa Jemaat disana Luar biasa Waktu itu Kalau tidak salah Pendetanya Pasar Ibu Kalau saya Tidak salah ingat 5 tahun yang lalu Saya sudah Ke Sarula Jadi Kalau ada Waktu yang Yang tepat Hari Minggu Saya masuk juga Gereja-gereja yang lain Karena saya Berangkat dari HKI Saya banyak Masuk ke Gereja HKI Amen Saya tidak Mau saudara Beribadah dengan Kaku Dan saya Tidak mengajak Saudara Harus menjadi Karismatik Kalau saudara Bertepuk tangan Sama Tuhan Saya bukan Seorang Karismatik Tapi saya Bebas beribadah Daripada dia Mau melompat-lompat Bertepuk tangan Berjoket ria Kepada Tuhan Saya lakukan Ya Jadi yang beriman Ini bukan Karena gerejamu Tapi imanmu Amen Gereja hanya Membantu Dan gereja punya Banyak kekurangan Dan kesalahan Ya Saya tidak Menjelek-jelekkan gereja Tapi sulit Gereja mereformasi Dirinya sendiri Tetapi Saudara Gampang mereformasi Bagaimana Saudara Beribadah kepada Tuhan Amin Selalu Perbaharui Ibadahmu Karena Tuhan Memberikan Rahmat Dan karunianya Selalu Baru Setiap pagi Baca itu Dalam ratapan 3 ayat 22 Tuhan Memberikan Rahmatnya Baru Setiap pagi Sedangkan Saudara Berdoa Beribadah Begitu-begitu Suatu Kekejin Bagi Tuhan Aku memberikan Makanan Yang baik Yang segar-segar Tetapi Engkau Berdoa Itu-itu Aja Apalagi Kalau saudara Berdoa Dengan hafal Berdoa Jangan Menghafal Berdoa Artinya Komunikasi Sesama Manusia Seperti Kita Bebas Kenapa Saudara Bebas Berbicara Tanpa Dikonsep Relax Kan Hari ini Ada yang Konsep Bicara Sama Kawan Satu Sel Saya Kira Tidak Ada Kita Konsep Dulu Hari Ini Untuk Besok Atau Kemarin Untuk Bicara Hari Ini Saya Kira Miscaya Tidak Mungkin Sehingga Saya Mau Tanya Kenapa Kepada Tuhan Saudara Konsep Hanya Berdua Saja Saudara Tulis Saya Ingat Saudara Hafal Padahal Tuhan Mu Bukan Tuhan Batu Dan Dia Mendengarmu Melihatmu Dan Dia Hadir Di Tempat Ini Dan Penjara Ini Juga Gereja Bisa Diaminkan Penjara Ini Itu Juga Gereja Amin Tepuk Tangan Buat Dia Yang Kencang Itu Menandalkan Bahwa Saudara Mempunyai Tuhan Yang Hidup Ya El Kai Tuhan Yang Hidup El Ekar Tuhan Yang Maha Esa El Samah Tuhan Yang Maha Hadir Dimana Semua Tempat Karena Apa Langit Dan Bumi Kepunyaan Dia Dan Dia Bertahta Di Atas Segala Pujian Atas Segala Ciptaannya Di Bawah Kolong Langit Di Bumi Ini Dia Berada Bayangkan Kalau Dia Hadir Di Tempat Ini Hadir Di Hatimu Hadir Di Jangan Letoi Tau Letoi Lesu Ya Jangan Seperti Di Kirijamu Menyanyi Ya Lagu Puji-Pujian Yang Begitu Gempita Tetapi Tanganmu Tertutup Mukamu Tertunduk Sedangkan Saudara Di Pesta Siboru Toba Dengan Goyang Deli Pantak Kemana Kemana Ya Gadis Melayu Dengan Ter-terbatak Namun Saudara Pada Beribadah Tidak Menunjukkan Dengan Sukacira Amin Sekarang Saya Mengajak Kepedamu Lupakan Saudara Dalam Penjara Saat Ini Lupakan Saudara Melakukan Pelanggaran KUHP Lupakan Semuanya Kejahatan Yang Saudara Lakukan Tuhan Tidak Melihat Saudara Orang Kudus Atau Orang Berdosa Amin Dia Tidak Melihat Karena Ibadah Orang Kudus Dengan Orang Berdosa Sama Saja Orang Yang Penuh Laknat Sejahat Apapun Manusia Dan Sebaik Apapun Manusia Tuhan Sama Sama Mendengar Amin Dan Dan Saya Saya Mengatakan Sekali Lagi Percayalah Bahwa Tuhan Lebih Mendengar Ibadah Orang Berdosa Tuhan Lebih Mendengar Ibadah Orang Jahat Daripada Yang merasa Dirinya Kudus Daripada Merasa Orang Benar Tuhan Lebih Suka Mendatangi Orang Penjahat Amin Seperti Saudara Dan Saya Kenapa Saya Katakan Demikian Ada Yang Bisa Menjawab Silahkan Sebelum Kita Berdoa Ada Yang Bisa Menjawab Dengan Kebenaran Yang Saya Katakan Akan Saya Buktikan Yang Kencang Karena Tuhan Selalu Mengampuni Orang Berdosa Kurang Tepat Betul Karena Tuhan Mempunyai Pengasihan Tapi Kurang Tepat Sama Dengan Sarupan Nados Yang Saya Katakan Kenapa Saya Katakan Dia Lebih Suka Kepada Orang Berdosa Itu Yang Saya Katakan Kenapa Lebih Suka Dia Hadir Kepada Orang Yang Berdosa Tuhan Itu Suka Apabila Orang Yang Berdosa Kembali Betul Tapi Bukan Telak Jawabannya Oke Saya Jawab Dengan Pasti Jalan Menuju Kebenaran Ya Kata Kata Itu Betul Tetapi Tidak Telak Menjawab Kenapa Dia Lebih Suka Betul Kali Tapi Tidak Telak Pertanya Kenapa Dia Lebih Suka Lebih Garis Bawain Kata Lebih Suka Kepada Orang Perjahat Itu Pak Pertanyaannya Cukup Jelas Ayo Saya Kasih Waktu 5 Detik Lagi Sudah Menyerah Jawaban Kalian Orang Jahat Yang Perlu Diperbaiki Itu Lebih Mendekat Orang Jahat Perlu Diperbaiki Orang Jahat Perlu Bertobat Tapi Yang Paling Tepat Adalah Ingat Dengan Dia Datang Menjelmak Sebagai Manusia Kenapa Tuhan Datang Menjelmak Kepada Makhluk Manusia Kita Berangkat Dari Situ Padahal Dia Pencipta Langit Dan Bumi Kepunyaannya Semua Mau Dia Datang Ke Dunia Ini Walaupun Dia Di Sorga Dan Bumi Minik Dia Tapi Datang Dalam Wujud Manusia Bahkan Dalam Kedatangannya Dia Sangat Menderita Dan Paling Hina Tidak Ada Lebih Hina Dia Lahir Dikandang Domba Ditempatkan Jadi Padungan Tempat Makan Domba Sehari-hari Demi Apa Itu Demi Apa Pertama Demi Manusia Bisa Berkomunikasi Dengan Dia Karena Manusia Sudah Hilang Kemulia Karena Dosa Upahnya Adalah Maut Manusia Tidak Bisa Berkomunikasi Lagi Dengan Demikian Tuhan Punya Rencana Mengampuni Dosa Manusia Jika Manusia Itu Menerima Dia Manusia Itu Mau Beribadah Kepada Dia Bahkan Dosa Apapun Akan Terampuni Dengan Kematian Dia Bukan Otomatis Saudaraku Dosamu Terampuni Tidak Kalau Otomatis Dosa Dunia Terampuni Dengan Kematian Tidak Perlu Saudara Beribadah Lakukan Jual Togel Lakukan Terus Jual Narkoba Lakukan Penipuan Lakukan Semua Begal Dan Sebagainya Kalau Dengan Otomatis Dosamu Diampuni Bahkan Membunuh Sekalipun Itu Cuma Jalan Jalan Pengampunan Dosa Apabila Saudara Melewati Jalan Itu Artinya Saudara Mengikuti Dia Menerima Dia Dan Setia Sehari Hari Dan Minta Pengakuan Dosa Dan Minta Pengampunan Dosa Maka Dosa Apapun Terampuni Tepuk Tangan Dua Untuk Dia Kita Bernyanyi Dulu Lagu Yang Paling Semarak Apa Yang Semua Kita Bisa Nyanyikan Yang Paling Gembira Hati Yang Gembira Adalah Obat Seperti Obat Hati Yang Senang Tapi Semangat Yang Patah Keringkan Tulang Hati Yang Gembira Tuhan Senang Tidak Pernah Dengar Lagu Itu Oke Kalaupun Saya Menyanyi Nikmati Lagu Itu Dan Satu Lagi Lagunya Mudah-mudahan Saudara Bisa Menyanyikan Apa Yang Dicari Orang Uang Apa Yang Dicari Orang Uang Apa Yang Dicari Orang Pagi Siang Hingga Petang Uang 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 Bukan Tuhan Yesus Apa Yang Dicari Yesus Saya Apa Yang Dicari Yesus Saya Apa Yang Dicari Yesus Pagi Siang Hingga Petang Saya 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 Orang Yang Berdosa Nanti Saya Ajak Saudara Menyanyikan Uang Itu Keras Uang 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 Ya Itu Saja Ingat Dan Saya Saya Yang Kencang Kita Mulai Apa Yang Dicari Orang Uang Apa Yang Dicari Orang Uang Apa Yang Dicari Orang Pagi Siang Hingga Petang Uang 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 Bukan Tuhan Yesus Ingat Nanti Saya Apa Yang Dicari Yesus Saya Apa Yang Dicari Yesus Saya Apa Yang Dicari Yesus Pagi Siang Hingga Petang Saya 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 Orang Yang Berdosa Apa Sangkaannya Apa Sangkaannya Narko Pengirar Tidak Perlu Saya Tanya Semua Saya Sudah Tahu Banyak Kasus Semua Sudah Saya Jadani Pores Ya Kebanyakan Perjudian Dan Penjualan Barang Barang Terlarang Itu Sudah Sekarang Ini Terjadi Dimana Malah Ya Nanti Saya Singgung Tentang Itu Sedikit Ya Mari Kita Berdoa Biar Ibadah Kita Ini Disempurnakan Oleh Tuhan Ya Tanpa Penyempurnaan Tanpa Kelayakan Dari Dia Niskaya Kita Mendapatkan Arti Daripada Ibadah Ini Kita Satu Dalam Dua Terima Kasih Bapak Di Sorga Elohim El Sebaut Pencipta Langit Dan Bumi Di penjara Polres Tapanuli Utara Ini Tarutung Biarlah Namamu Dipermuliakan Dalam Penjara Ini Kepada Orang Orang Dalam Tahanan Ini Engkau Sudah Melihat Tetapi Hamba Percaya Engkau Lebih Suka Kepada Orang Orang Jahat Orang Orang Tertawan Orang Orang Yang Terbelinggu Karena Tuhan Datang Untuk Membebaskan Semua Orang Orang Tahanan Bukan Kebanyakan Engkau Datang Kepada Orang Orang Kudus Kepada Orang Orang Suci Namun Sekali Lagi Hambamu Percaya Dan Kami Percaya Sekarang Ini Engkau Lebih Suka Hadir Dan Berbicara Kepada Orang Orang Yang Jauh Dari Matamu Terima Kasih Tuhan Kalau Iman Dan Percaya Kami Pada Saat Ini Dibukakan Bahwa Kami Sangat Berharga Tuhan Masih Mengasihi Kami Di Tempat Yang Hina Ini Menurut Manusia Dan Jikapun Kami Dianggap Sampah Tuhan Namun Engkau Masih Memandang Kami Harta Yang Berharga Di Matamu Dan Oleh Karena Itu Selalulah Engkau Berbicara Kepada Mereka Sekalipun Dalam Terbilenggu Tuhan Dijeruji Besi Ini Yang Tak Berdaya Sekalipun Mereka Tuhan Saat Ini Melakukan Pelanggaran Kau Hapi Entah Itu Sebagai Bandar Narkoba Bandar Judi Pemain Judi Perampok Penipu Begal Apapun Tuhan Kejahatan Mereka Tuhan Mampukan Mereka Mengaku Kepadamu Mampukan Mereka Minta Pengampunan Kepadamu Agar Dosa Apapun Tuhan Dapat Terampuni Oleh Tetapi Sebelum Itu Tuhan Mampukan Mereka Mengampuni Dosa Sesama Mereka Agar Mereka Juga Terampuni Segala Dosa Dan Pelanggarannya Terpuji Dan Termuliakan Mamamu Pake Hambamu Ini Sebagai Saluran Berkat Sebagai Orang Yang Memberitakan Kebenaran Seperti Apa Dalam Firman Tuhan Agar Mereka Tuhan Menjalani Pertubatan Agar Mereka Tuhan Menang Di Di Dalam Kemuliaan Di Dalam Kehidupan Mereka Yang Sebentar Tuhan Menghadapi Hukuman Secara KAUHP Terpuji Termuliakan Namamu Tuhan Kami Doakan Dari Bapak Kapolres Waka Kapolres Semua Kasat Kasat Semua Kepala Unit Dan Semua Polisi Terendah Sekalipun Di Polres Tapan Uli Utara Ini Biarlah Khidmat Tuhan Dan Kekuatan Dan Kepenaran Menyertai Tugas Tugas Mereka Agar Dalam Tugas Mereka Penuh Dengan Keadilan Dan Kasih Untuk Sesama Manusia Khususnya Yang Melakukan Pelanggaran KAUHP Terpuji Dan Termuliakan Namamu Dalam Nama Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yesus Namanya Kami Berdoa Semua Kita Katakan Amin Bisa Duduk Bisa Berdiri Terserah Kalau Saya Lebih Suka Jalan Jalan Seperti Ini Ya Saya Tidak Paksakan Apapun Sikap Saya Mau Bacakan Saudara Masmur 103 Kalau Ada Alkitab Saudara Pegang Buka Masmur 103 Ya Buka Dengan Cepat Baca Masmur 103 Ayat 1 Sampai 43 Ya Pujilah Pujilah Amin Amin Saya Ulangi Perhatikan Baik-baik Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namanya Yang Kudus Hai Segenap Batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Jangan Lupakan Segala Kebaikannya Dia Yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Dan Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Dia Yang Menembus Engkau Dari Lobang Kubur Bahkan Memah Kutai Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Tepuk Tangan Dulu Buat Tuhan Luar Biasa Kalimat Terakhir Apa Dikatakan Sama-sama Kita Membaca Tiga Ya Dia Yang Menembus Hidupu Dari Lobang Kubur Yang Kutai Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Yang Tadinya Saudara Sebelum Ditangkap Polisi Seharusnya Sudah Mati Saudara Hidup Anda Sadari Itu Tidak Ada Yang Saya Layani Dalam Polda Sumatera Utara Menangis Dia Raja Begal Pak Pendeta Terima Kasih Kenapa Kau Menangis Terima Kasih Aku Ditangkap Polisi Terima Kasih Aku Ditangkap Kenapa Aku Begal Jika Aku Tidak Ditangkap Dan Ditahan Di Polisi Mungkin Aku Sudah Dibakar Hidup Hidup Betul Betul Kita Tahu Begal Sangat Benci Orang Dan Sering Begal Dibakar Hidup Hidup Ya Mulanya Itu Dari Jawa Sampai Keseluruh Prosok Kalau Ketangkap Begal Bakar Hidup Hidup Itulah Dia Menangis Jadi Itulah Kawan Syukurilah Saudara Jikapun Saudara Tertangkap Polisi Kalau Manusia Yang Menangkap Kawar Tahu Masyarakat Masyarakat Akan Menghakimi Dan Polisi Tidak Bisa Menghakimi Polisi Baik Sebagai Manusia Maupun Sebagai Polisi Tidak Berhak Menghakim Amin Amin Dia Hanya Menangkap Menyelidiki Menyidikmu Dan Disesuaikan Pasal Apa Yang Saudara Langgar Baru Diserahkan Kepada Jaksa Jika Sudah P21 Maka Saudara Bisa Diadili Dan Hanya Persidangan Majelis Hakim Yang Mengatakan Saudara Bersalah Atau Tidak Amin Itulah Kedudukan Hukummu Sekarang Ini Dalam Tahap Pemirisan Dan Pengidikan Dan Saya Tidak Mengatakan Saudara Sudah Bersalah Ya Saudara Belum Dikatakan Saudara Bersalah Sedangkan Sudah Dinyatakan Saudara Bersalah Oleh Majelis Hakim Tidak Satu Tumpung Tangan Manusia Bisa Menampar Muka Hakim Tidak Bisa Menamparmu Kalau Saudara Ditampar Tidak Saudara Melawang Itu Kesalahan Daripada Oknum Dan Kalau Saudara Ikut Perintah Polisi Saudara Tidak Akan Pernah Kena Tampar Apalagi Kena Tembak Kakinya Dan Sebagainya Amin Dan Itulah Saya Katakan Bahwa Saudara Sekalipun Mengaku Sudah Melanggar Kauhapi Beberapa Pasal Dan Sebagainya Saudara Masih Dilindungi Oleh Undang Undang Ya Jadi Jangan Pernah Gentar Dan Takut Kalau Dalam Penjara Polisi Penjara Jaksa Penjara Hakim Maupun Penjara Setelah Saudara Diponis Saudara Tetap Dilindungi Bahkan Saudara Diponis Hukuman Mati Tak Satupun Tangan Manusia Bisa Menamparmu Ingat Hanya Algojola Yang Bisa Jangankan Menemparmu Menembakmu Hidup Hidup Atas Perintah Perintah Undang Undang Amen Itu pun Harus Perintah Undang Undang Tidak Semena Mena Caksa Agung Yang Memerintahkan Saudara Dieksekusi Jadi Saya Mau Katakan Dunia Saja Melindungimu Dengan Undang Undang Saudara Bukan Produk Dunia Saudara Bukan Dilahirkan Oleh Dunia Tetapi Saudara Dilahirkan Oleh Roh Tuhan Atau Tuhan Itu Sendiri Tuhan Yang Bisa Menghakimu Di Dunia Maupun Di Nanti Persidangan Terakhir Karena Itu Saudaraku Jangan Pernah Sekali Lagi Saya Katakan Takut Menghadapi Hukum Ya Tidak Usah Gentar Dan Takut Bagaimana Besok Lusa Dan Sebagainya Tetapi Saya Mau Katakan Bukan Bermaksud Lakukan Berulang Ulang Apa Yang Saudara Lakukan Karena Saya Memberikan Engkau Kekuatan Jangan Pernah Takut Bukan Itu Maksud Saya Hadapilah Apa Yang Engkau Perbuat Jangan Pernah Takut Yang Saudara Paling Takut Dimana Dimana Yang Saudara Saya Harusnya Takut Nah Dalam Pandangan Tuhan Yang Saudara Harus Takut Bukan Pandangan Polisi Jaksa Hakim Dan Al-Gojo Tapi Takutlah Dalam Pandangan Tuhan Karena Apa Tuhan Tidak Semena Menghukum Orang Tanpa Tanpa Pertimbangan Tanpa Pertimbangan Memang Tuhan Memiliki Kasih Dan Dia Juga Memiliki Hukum Dan Dia Juga Memiliki Apa Namanya Itu Sumpah Untuk Saudara Menderita Ya Artinya Tuhan Memiliki Madu Di tangan Kanan Racun Di tangan Kiri Nah Tergantung Saudara Tuhan Tidak Akan Memberikan Saudara Yang Di tangan Kirinya Jika Saudara Tetap Bersekutu Dengan Dia Tidak Sampai Racun Dikasih Kalaupun Dikasih Hanya Cobaan Saja Agar Engkau Bertikun Dengan Dia Ya Jadi Kalau kita Baca Tadi Dalam Masmur 103 Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namanya Yang Kudus Hai Segenap Batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Jangan Lupakan Segala Kebaikannya Karena Dia Yang Mengampuni Engkau Dari Segala Kisah Laham Begitu Gampang Tuhan Mengampun Emu Gampang Gampang Sekali Hanya Hitungan Menit Atau Detik Tetapi Kalau Saudara Melanggar Kau Habi Tidak Tidak Segampang Itu Ya Tidak Segampang Itu Sekalipun Sebetulnya Hukuman Tuhan Tidak Ada Lebih Berat Daripada Hukuman Tuhan Tidak Seberapa Hukuman Manusia Hukuman Manusia Katakanlah Saudara Belasan Tahun Puluhan Tahun Saudara Masih Hidup Bahkan Saudara Dihukum Mati Oleh karena Pelanggaran Kau Habi Hanya Sebatas Itu Tetapi Jika Tuhan Menghukum Selama Lamanya Saudara Menderita Menderita Sama Seperti Orang Mendapatkan Kerajaan Sorga Dia Mendapatkan Sukacita Damai Sejahtera Untuk Selama Lamanya Demikian Juga Orang Yang Terhukum Oleh Tuhan Akan Menderita Untuk Selama Lamanya Pendiritaan Yang Tidak Pernah Terhapuskan Dan Tidak Ada Lebih Besar Dari Penderitaan Di Sorga Amin Karena Itu Saudaraku Dia Sudah Datang Bagimu Dan Bagiku Padahal Dia Yang Penuh Kemuliaannya Dia Yang Bertahta Di Dalam Kerajaan Sorga Mau Menderita Demi Saudara Dan Saya Yang Penuh Dengan Laknat Kejahatan Dan Sebagainya Agar Ada Kesempatan Kita Diselamatkan Sekarang Saya Mau Bertanya Apa Responmu Kalau Tuhan Mengasihimu Sekarang Kalau Tuhan Mau Mengampunimu Akan Segala Dosa Dan Pelanggaran Ada Yang Bisa Menjawab Responnya Bertobat Aku Mau Bertobat Aku Mau Memuji Tuhan Dalam Memuliakan Dia Dalam Perlakuan Saya Yang Sudah Berubah Dari Kejahatan Dengan Kebaikan Ada Jawaban Yang Lain Panjang pun Khotba Ini Sampai Beberan Pendek pun Khotba Ini Kalau Saudara Betul-betul Memberikan Hatimu Dan Merendahkan Hatimu Dan Memberikan Sepenuhnya Untuk Boleh-bolehnya Tuhan Kesukaan Tuhan Apa yang Akan Dijadikan Mu Itu Lebih Berharga Daripada Berjam-jam Khotba Ini Berulang Kali Orang Datang Ke Penjara Ini Tetapi Engkau Tidak Memberikan Hatimu Dan Engkau Tidak Menerima Kebenaran Dari Apa yang Tuhan Firman Sekali Lagi Saya Ulangi Manusia Karena Tidak Bisa Berkomunikasi Lagi Oleh Karena Kejahatan Dosa Dan Penanggarannya Maka Dia Mau Menjelma Dalam Rupa Manusia Bahkan Bukan Hanya Menjelma Untuk Boleh Berkomunikasi Dia Mau Memberikan Nyawanya Sebagai Manusia Untuk Untuk Jalan Untuk Jalan Keselamatan Yang Untuk Selama Lamanya Bukan Saja Saudara Selamat Tetapi Jika Saudara Setia Sampai Mati Engkau Bersama Sama Dia Nanti Menghakimi Dunia Ini Coba Ada Yang Pernah Mendengar Itu Siapa Yang Mati Di Dalam Tuhan Sampai Setia Sampai Mati Bukan Setia Beragamakan Kristen Bukan Setia Percaya Kepada Yesus Tetapi Setia Mengikuti Dia Dialah Yang Nantinya Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Bahkan Malaikat Pun Saudara Yang Menghakiminya Itulah Luar Biasa Engkau Di Mata Tuhan Apalagi Saya Tidak Katakan Apabila Engkau Betul Betul Mengikuti Dia Maka Semuanya Tidak Ada Penderitaan Justru Orang Yang Dekat Kepada Tuhan Penderitaan Itu Betul 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 Orang Di Luar Tuhan Penderitaan Itu Boleh Dikatakan Hampir Tidak Mengerti Tetapi Justru Kita Dekat Kepada Tuhan Berulang Ulang Datang Penderitaan Sama Dengan Dia Harus Menderita Untuk Boleh Bangkit Daripada Kematian Untuk Boleh Dianugerahkan Raja Di atas Segala Raja Untuk Boleh Dianugerahkan Sebagai Hakim Di atas Segala Hakim Dan Dia Menjadi Juru Selamat Bagi Manusia Juru Selamat Bukanlah Tuhan Jangan Sampai Salah Juru Selamat Bukan Tuhan Manusia Yaitu Yesus Yang sudah Mati Bagimu Yang Mati Bukanlah Tuhan Tapi Yang Mati Manusia Yaitu Yesus Juru Selamat Sekali Lagi Bukan Tuhan Tapi Yesus Sebagai Manusia Karena Dia Adalah Tuhan Dan Manusia Jadi Jangan Pernah Katakan Tuhan Mati Dan Tuhan Munaik Ke Sorga Tuhan Tidak Perlu Naik Ke Sorga Kawan Dia Yang Punya Sorga Dan Bumi Tidak Perlu Dia Turun Ke Dunia Ini Yang Turun Ke Dunia Ini Adalah Manusia Yaitu Yesus Karena Itu Jangan Salah Menjawab Tidak Ada Bertanya Mengapa Orang Kristen Tuhannya Mati Tiga Hari Katakan Tuhan Kami Tidak Pernah Mati Yang Mati Itu Adalah Juru Selamat Artinya Manusianya Yang Mati Bahkan Bukan Dia Yang Membangkitkan Dari Lubang Kubur Bapaknya Di Sorga Yaitu Tuhan Itu Har Saudara Maklumi Ya Sangat Terbatas Waktu Kita Memang Mungkin Saudara Agak Bingung Dan Tidak Pernah Mendengarkan Ini Tetapi Jangan Sekali Kali Katakan Dia Mati Yang Mati Itu Manusia Yang Menderita Yaitu Manusia Karena Itu Kalau Kita Mengikut Yesus Dalam Penderitaan Bukan Kita Mengikut Tuhan Tuhan Tidak Perlu Menderita Tidak Kalau Saudara Menderita Inilah Saudara Mengikut Jalan Tuhan Artinya Saudara Harus Memikul Segala Sesuatu Yang Datang Kepadamu Jangan Jalan Pintas Lagi Tidak Punya Uang Jual Narkoba Lagi Tidak Punya Uang Main Judi Malah Makin Habis Uang Padahal Tuhan Itu Maha Baik Tuhan Itu Maha Menyediakan Segala Yang Saudara Perlukan Burung Pipit Saya Tidak Menabur Dia Makan Dan Minum Saudara Terlebih Diberikan 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 Apa Yang Engkau Butuhkan Di Dunia Ini Tetapi Saudara Bikin Akal Okol Kekuatan Seolah Engkau Bisa Jadi Kaya Raya Dengan Menjudi Itu Dan Kaya Raya Dengan Menjual Barang Barang Haram Atau Haram Barang Yang Terlarang Namun Inilah Jadinya Belum Selesai Kawan Belum Ini Belum Selesai Jika Saudara Mau Saudara Bisa Lebih Menikmati Di Dunia Ini Sekalipun Apa Yang Saya Katakan Tadi Penderitaan Itu Tetap Ada Tetapi Terimalah Segala Yang Baik Daripada Tuhan Dengan Pengucapan Syukur Namun Terima Juga Dengan Pengucapan Syukur Segala Yang Buruk Yang Datang Daripada Tuhan Amin Amin Tepuk Tangan Yang Meneria Terlalu Lama Kalau Saya Jelaskan Langsung Saja To the Point Banyak Orang Keliru Mengatakan Bahwa Yang Baik Itu Berasal Daripada Tuhan Yang Buruk Itu Berasal Dari Iblis Siapakah Yang Menciptakan Yang Baik Tuhan Siapakah Yang Menciptakan Yang Buruk Iblis Itu Salah Total Baik Yang Buruk Berasal Daripada Tuhan Amin 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 Betul Anda Percaya Itu Percaya Pak Bukan Hanya Sekedar Mengatakan Percaya Percaya Pak Kalau Sudara Percaya Yang Buruk Datang Daripada Tuhan Kenapa Sudara Akal Okol Segala Upayamu Segala Rencana Manusiamu Anda Pakai Belum Apa Sudah Melakukan Tindak Pidana Oleh Karena Kekurangan Belum Apa Apanya Saudara Mengalami Kekurangan Kenapa Tidak Dikatakan Terima Kasih Tuhan Uang Sekolah Anakku Belum Terbayar Uang Berobat Anakku Belum Terbayar Sewa Rumah Belum Terbayar Saudara Cari Jalan Pintas Bukan Saudara Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Banyak Cobaan Yang Kuhalami Aku Butuh Uang Namun Aku Minta Tuhan Gairahkan Aku Bekerja Pakai Ototku Pakai Tenagaku Pakai Otakku Untuk Aku Boleh Bekerja Lebih Giat Lagi Untuk Aku Boleh Mendapatkan Berkat Berkat Daripadamu Itu Yang Tuhan Mau Tuhan Tidak Memberikan Engkau Dengan Begitu Saya Emas Dan Uang Jatuh Dari Langit Dan Mimpi Seperti Angan Orang Kudu Mengambil Nomor Nomor Togil Dan Sebagainya Mengambil Kudi Kudi Alam Dan Sebagainya Sampai Saudara Main Jalangkung Jalangkung Datang Tidak Kundang Pulang Tidak Kuantar Kasih Nomor Togil Samaku Itulah Yang Saudara Lakukan Saudara Buruh Dan Mungkin Saudara Pergi Gunung Pusuk Buhit Dan Kepada Apa itu Namanya Lembah Lembah Ke Jurang Jurang Dimana Saudara Percaya Disitu Ada Iblis Yang Memberikan Kekuatan Kepadamu Roh Orang Mati Dengarkan Itu Baik Baik Kawan Hidup Muakan Tersiksa Dan Terus Tersiksa Tinggalkan Judit Tinggalkan Menjual Barang Terlarang Minta Saudara Kekuatan Untuk Saudara Mencari Uang Bukan Begitu Caranya Kalau Saya Bukan Ditangkap Tuhan Kalau Saya Bukan Dikasihi Tuhan Jauh Jauh Saya Dari Medan Saya Tidak Minta Durung Nurus Dan Polisi Pun Tidak Memberikan Durung Durung Sama Saya Saya Memakai Uang Saya Sendiri Makan Dan Minum Saya Datang Dari Dia Dan Semuanya Itu Telah Disediakan Buat Saya Tidak Perlu Saya Mengimis Sama Orang Lain Untuk Membantu Pelayanan Saya Saya Tau Jalan Jalan Tuhan Itu Di Luar Daripada Kemampuan Saya Bisa Sampai Saya Ke Semua Polres Jangankan Semua Polres Ke Poluda Poluda Yang Lain Pun Kenapa Bisa Saya Jalani Karena Saya Percaya Tuhan Akan Buka Jalan Sama Saya Untuk Mengunjungimu Udah Berapa Kali Saya Kemari Berulang Ulang Saya Kemari Dan Sama Dengan Polres Polres Yang Lain Amen